Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Hari ini saya mau update lagi Ini adalah anggur julian yang telah saya potong sekundernya ya Atau saya batasi laju pertumbuhan sekundernya Ini lihat potongannya Dan sekarang ini setelah beberapa hari berlalu Yang kemarin juga sudah saya update juga Sekarang ini tersiernya sudah seperti lomba ya Jadi sangat cepat sekali untuk panjangnya ya Seperti salib penyalib ya Ini seperti lomba saja ini Karena memang dengan kita batasi laju pertumbuhan sekundernya Memang nutrisinya ini pasti akan mengalir ke jabang-jabang tersier ya Yang semula masih malu-malu Ini menjadi sangat cepat sekali pertumbuhannya Dan di samping itu juga Karena nantinya ini perjabangannya juga akan membesar ya Nah ini kenapa harus di update lagi Karena memang di Bapak Kefatir Nursery Ini sebisa mungkin Ini saya mau update terus ya Apapun yang saya lakukan di kebun ini Agar bisa berkelanjutan ya Jadi mudah-mudahan bisa dari panen sampai Ya maksudnya dari tanam ya Sampai pemanenan ya Untuk setiap jenisnya ini bisa teman-teman ikuti Biar selalu ada perkembangannya Jadi nanti Kalau misalnya Ada Misalnya ada Hama atau jamur ya Ini pun akan tetap saya update Nah karena memang Tugas kita selain memupukan yang rajin Ini adalah Menjaga bagaimana agar Pohon kita itu Tidak kena hama dan jamur Itulah salah satu kunci juga Bagaimana fotosintesis pohon ini Akan tetap terjaga Nah ini juga sama nih Ini ada jenis Angelica nih Ini pun sama Lagi pembentukan cabang tersier ya Udah sangat subur-subur sekali Jadi mudah-mudahan 2-3 bulan mendatang Ini di GH baru yang sebelah sini Ini nanti bisa Berbuah ya Udah mulai berbuah ya Dan udah mulai rimbun juga Pokoknya Nah ini ya Kenapa harus di update terus Karena memang harus kita update terus Bagaimana apa yang saya Berikan ya Video-video saya Ini agar teman-teman di rumah Juga bisa mengikutinya Nah bisa teman-teman perhatikan Disini Cabangnya sudah mulai coklat ya Karena dengan kita batasi Namanya cabang apikelnya Terutama di sekundernya Ini Akan cepat sekali ya Nutrisinya akan lari kesini Pembelahan selnya selalu terjadi Dan makin besar ya Untuk cabangnya Nanti setelah Tersirnya Kita batasi semua Pasti nanti akan membesar juga Jadi begitu ya Caranya Bagaimana Kita menanam anggur Kalau dipara-para Bisa menggunakan cara ini ya Walaupun untuk tersirnya Bisa teman-teman bentuk Menggunakan sistem tulang ikan Jadi ke kanan-kiri Kanan-kiri Kalau ini kan dibentuk Satu lajur Lajurnya kesana semua Ya jadi Buat teman-teman yang ketinggalan Cara tanamnya ya Ini ditanam nih Langsung saya kasih rambatan Naik ke atas ya Ini sebagai cabang primer Ini kalau teman-teman Bentuk menggunakan Para-para ya Kemudian Setelah cabang belok Ini akan kita sebut Menjadi cabang sekunder Nah sekunder ini Kita biarkan Sampai berapa meter Silahkan Terserah teman-teman ya Jadi bisa kita batasi Dan jika menggunakan Tersirnya dari tunas air Nanti tunas airnya akan Keluar dengan cepatnya Nah seperti ini Kira-kira Nah nanti Untuk menyamaratakan tersir Tinggal tersir Kalau kita sudah Tentukan mau berapa daun Baru kita batasi lagi Nanti akan merata juga Ya mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan bergembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh